Intro Selamat pagi pemirsa Idul ada momentum meningkatkan keimanan dan kebersamaan Polresorongkota resmi luncurkan layanan vaksinasi keliling Dan pemirsa dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di JEM News Pagi hari ini Rabu 21 Juli 2021 bersama saya Alvin Le Temia, inilah JEM News Pagi selengkapnya Intro Polresorongkota resmi luncurkan layanan vaksinasi keliling Guna mendukung percepatan program nasional vaksinasi COVID-19 Yang kini dilaksanakan pemerintah pusat Polresorongkota secara resmi meluncurkan layanan vaksinasi keliling Sebagai wujud sinergitas Polri Dalam mendukung percepatan program nasional vaksinasi COVID-19 Yang kini diupayakan pemerintah pusat Peluncuran layanan vaksinasi keliling tersebut Dilakukan langsung Gubernur Provinsi Papua Barat Domingos Mandacan Inovasi layanan dimaksud akan menggunakan dua armada bus Yang kini tengah dipersiapkan polresor tempat Dan akan dioperasikan dalam pekan ini Dengan menyasar sejumlah distrik dan kelurahan di kota Sorong Langkah vaksinasi keliling tersebut Diharapkan dapat berkontribusi positif Serta memudahkan warga masyarakat yang kesulitan Untuk mendapatkan vaksinasi Kita akan data dulu distrik mana yang mungkin Jumlah vaksinasi sedikit itu yang akan kita utamakan Rencana minggu ini kita sudah mulai Pembukaan sudah dibuka oleh Pak Gubernur Tapi nanti door to door Door to door memungkinkan mungkin ada beberapa keluarga Yang tidak bisa berjalan Atau mungkin ada sakitnya Nanti kita perhatikan Nanti kalau nggak kita bikin suatu posko di kelurahan di situ Distrik tersebut Baru nanti wilayah lingkungan distrik itu yang dapat mengunjungi kita Kita jangan mengoperasional sesuaikan saja Karena kita kegiatan ada dua Yang rutin adalah kegiatan di Gedung Goyo Dengan target 100 per hari Disertai juga apabila disini banyak animo yang datang Kita akan lanjutkan dengan drive vaksin Anggrini Sumpung, Jawa Amjanal Terima kasih telah menonton!